Pemirsa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah duduk bersama dengan ex-pekerja migran Icilacap dan beberapa akademisi untuk mencarikan solusi usaha bagi ex-pekerja migran agar mereka tidak kembali bekerja ke luar negeri. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah didampingi Kepala Disna Kerin Cilacap, Akademisi, Perbankan, dan ex-pekerja migran melakukan fokus group discussion FGD berlangsung di ruang rapat BLK Jalan Nusantara, Cilacap. Fokus group discussion bertujuan untuk mencarikan solusi usaha bagi ex-pekerja migran baik yang sudah memiliki usaha maupun yang baru merintis. Diharapkan nantinya para ex-migran yang mengembangkan uangnya dan memiliki usaha sendiri di Indonesia sehingga tidak bekerja kembali ke luar negeri. Nantinya bagi ex-pekerja migran yang belum memiliki usaha akan dilatih sesuai skill dan kemampuan yang mereka miliki. Sedangkan yang sudah memiliki usaha akan dibantu baik perizinannya, permodalan, label halal, kemasan, hingga pemasaran. Untuk kita duduk bersama bagaimana mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan ini sehingga memang tidak hanya pelatihan kemudian selesai tetapi kita melakukan pendampingan, kemudian juga pembinaan sehingga seperti Bu Fitri ini usaha rintisannya adalah produk oleh-oleh khas dari Cilatap. Ini karena ini cilatik sendiri tidak belajar dari siapa-sapa, ini cilatik sendiri. Kita bikin, kita olah, ini dari ini seperti ini. Tadinya produksi berapa kilo, sekarang sampai berapa kilo? Tadinya cuma sedikit, sekitar 50 kilo. Ini kan nggak kasih 50 putir. Sebelum pandemi, sampai banyak, sampai 500. Sekarang sampai 500? Enggak, sekarang terakhir efek pandemi, masih juga. Pernah sampai 500? Ya, pernah. Dari Cilatap, Ramiana Banyumas TV melaporkan. Dari Cilatap, Ramiana Banyumas TV,